Pembatasan sosial berskala lokal ini diberlakukan selama 14 hari sejak tanggal 2 hingga 16 Agustus mendatang. Selain menutup akses keluar masuk wilayah, warga juga melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh bagian kampung dan jalan. Heri Kiswoyo, Ketua RT1 mengatakan pasca meninggalnya warga yang positif COVID-19, pihaknya bersama pengurus RT langsung berkoordinasi dan menerapkan pembatasan sosial berskala lokal. Dalam PSBL ini, akses masuk ke Jalan Raya Serani hanya dibuka satu pintu dengan penjagaan ketat petugas keamanan. Sedangkan lainnya ditutup hal ini untuk membatasi kegiatan warga dan untuk memutus penyebaran COVID-19 di lingkungan tersebut. Alhamdulillah untuk kemarin-kemarin sebetulnya sudah kita antisipasi. Kita sudah masang pengumpangan pahawan pengumuman, banner-banner, wajib protokol, pakai masker, juga kita semprot rutin. Tapi memang bencana ternyata salah satu warga yaitu dokter Edi kena COVID-19. Jadi kita lebih intent lagi pagi ini kita semprot pakai mesin yang lebih besar untuk semua lingkungan RT1, Jaya Serani Raya. Selain pemberlakuan PSBL, keluarga dari warga yang meninggal dunia akibat COVID-19 juga diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga siap menyediakannya selama masa isolasi.